Timnas Indonesia diwajibkan menang untuk FIFA Match Day September tahun 2023 mendatang. Setelah menjalani dua laga FIFA Match Day Juni tahun 2023, Timnas Indonesia belum menentukan calon lawan untuk FIFA Match Day September tahun 2023. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 lawan Palestina dan kalah 0-2 dari Argentina. Selanjutnya, agenda FIFA Match Day September tahun 2023 jatuh pada 4-12 September tahun 2023. Gagal menambah poin pada Juni, tentunya PSSI menargetkan kemenangan pada FMD September tahun 2023 mendatang. Meski demikian, PSSI tetap akan mencarikan lawan yang peringkat FIFA-nya di atas Timnas Indonesia. Kami akan mencari lawan yang ranking FIFA-nya di atas Timnas Indonesia, kata ex-GPSSI, Arya Sinulingga. Tapi yang pasti, Timnas Indonesia wajib menang demi mendapatkan poin, tambahnya. FIFA Match Day September tahun 2023 menjadi laga uji coba jelang kualifikasi babak pertama Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada FMD berikutnya, tepatnya pada 9-17 Oktober tahun 2023. Seperti apa kata Pak Eric Thohir, ketum PSSI, ada yang namanya kami harus mencari poin untuk naik peringkat, kata Arya. Ada yang uji mental dan ada juga yang uji nyali. Nah uji mental itu melawan negara yang posisinya 100 besar. Kemarin kami seri melawan Palestina yang berada di posisi ke-93. Terlihat anak-anak juga bermain bagus melawan Palestina. Nah untuk lawan Argentina itu namanya uji nyali. Ya walaupun kalah 0-2, tapi saya lihat permainan Timnas Indonesia tetap bagus, tambahnya. Tim-tim Asia bisa jadi alternatif lawan bagi Timnas Indonesia, khususnya yang berperingkat 10-18 di Asia. Daftar tim yang dimaksud adalah Uzbekistan, Cina, Jordania, Bahrain, Suria, Vietnam, Palestina, Kyrgyzstan, dan India. Atau Timnas Indonesia bisa menantang tim-tim dari koncacaf seperti Garuda yang pernah mengundang Kurasau. Beberapa saran calon lawan yang bisa diundang antara lain Panama, 58, El Salvador, 75, atau Haiti, 87. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!